Intro Hai, welcome back to my channel Mbak Medok, Salam Medok Jadi di video kali ini sesuai dengan titlenya Kita gak usah berlama-lama lagi Ini full face Aku pake produk lokal dan produk drugstore Dan ini adalah tutorial untuk pemula Kalo kalian pengen makeupan full face Tapi kalian tuh bingung Itu gimana sih cara pakenya produknya Terus bagusnya yang apa dan segala macemnya Disini aku bakal kasih tips and triknya Dan produk-produknya cocok untuk kulit berminyak Untuk kulit kering Jadi kalian pastikan untuk menonton sampe terakhir Dan ya kita langsung mulai untuk step yang pertama Dan ini aku udah pake skin care Seperti biasa Kalo misalnya kalian untuk yang pemula Kalian tidak terbiasa dengan pake skin care It's okay Tapi setidaknya kalian harus pake moisturizer Atau pelembab Setelah kalian pake moisturizer Untuk step pertama dari makeupnya Kalian harus pake primer Untuk menutupi pori-pori Kedua, kalo misalnya kalian punya wajah yang berminyak Primer itu juga bisa berfungsi buat Apa namanya Kayak menahan minyak-minyak yang ada di wajah kalian Terus kalo misalnya kalian kulitnya kering Primer juga bisa memberikan efek glowing di wajah kalian Jadi disesuaikan dengan wajahnya kalian Masing-masing Oke Nah sekarang Akhirnya tiga produk yang aku rekomenin ke kalian Yang pertama ini Emina Power Ranger Ini khusus untuk pori-pori Jadi kalo kalian misalnya punya Pori-pori yang cukup besar Kalian harus banget punya ini Nanti aku juga bakal taruh semua keterangannya di deskripsi Yang kedua itu aku ada primer dari Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer Dia ada SPFnya 35P A++ Ini cocok banget primernya untuk di siang hari Untuk hari-harian Jadi karena dia ada SPFnya Nah ini Pixi Make It Glow ini cocok banget dikhususkan untuk kulit kalian yang kering Terus selanjutnya ada primer dari Studio Tropic Dia modelnya kayak spray gitu Jadikan buat primer sama juga bisa dijadikan buat setting spray di akhir kalian make apaan Nah ini dia udah lengkap banget sih Studio Tropic ini Dia punya tiga varian Yang aku ini yang Flawless Priming Water For Normal to Dry Skin yang warnanya pink Misalnya kalian punya kulit yang berminyak Kalian bisa pake yang warnanya biru Dia itu soft matte Produknya sama kayak gini Cuman dia warnanya biru Terus ya satu lagi yang warnanya kuning Dia tuh cocok untuk kulit berminyak dan acne prone Jadi kalo kalian punya kulit yang berjerawat Dan berminyak Kalian pake warnanya yang kuning Nah sekarang yang pertama bakal aku pake itu Adalah si dari Emina Porenger Untuk nutupin pori-porinya aku Kalo misalnya kalian gak terlalu besar pori-porinya Gak usah pake ini juga gak masalah Pakainya di tap-tap ya Jadi biar produknya tuh kayak masuk gitu loh ke pori-pori Jadi biar dia bener-bener Apa namanya Menutupi seluruh pori-pori kita Jadi Flawless nanti makeupnya Nah Terus di bagian smile line nih Bagian smile line tuh bagian garis senyumnya ini Aku tuh ada Garis smile line yang cukup dalam Jadi aku bantu dengan primer Jadi biar kayak gak gampang cepet nge-crack gitu Terus aku bakal pake primer yang ini Yang Studio Tropic Flawless Priming Water Ini tunggu sampe kering Terus nanti kita bakal lanjut ke foundation atau cushion Sekarang kita lanjut ke cushion sama foundation Dan aku juga punya 3 rekomendasi Kalian bisa pilih aja Terserah kalian sesuai dengan kebutuhannya kalian Yang pertama itu ada diri dari produk drugstore Dari Maybelline Fit Me Yang matte and poreless atau yang dewy Nah si Maybelline ini tuh ringan banget Lagi buat kalian yang pemula itu Gampang banget di blendnya Dan gampang banget dicarinya Dan apa namanya Dia tuh produknya ringan gitu loh Gak berat di wajah Walaupun dia tuh foundation Jadi sesuai dengan kulit kalian aja Kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak Kalian langsung beli yang matte and poreless yang ini Kalau misalnya kulit kalian kering Kalian bisa beli yang dewy Terus aku ada juga BB Cream Ini dari Purbasari Dan ini aku udah pernah bikin reviewnya full Aku tes ketahanan juga kayak gimana Kalau misalnya kalian penasaran Aku langsung taruh linknya di description Lagi rekomendasi itu dari Pixi Make It Glow Kalau misalnya kalian tau Kalian pasti tau lah ya Ini tuh salah satu favoritnya aku banget Dan ini bahkan udah mau habis Ini Pixi Make It Glow Dewy Cushion Ini sebenernya kayak lebih cocok di kulit kering kayak aku Kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak Kalian tetap mau pake ini Gak apa-apa Gak masalah Bagus-bagus juga Tapi aku saranin kalian harus set pake Sekarang aku mau pake si Pixi Make It Glow-nya aja By the way Kalau kalian juga pengen liat reviewnya Si Pixi Make It Glow-nya ini Aku juga udah bikin loh Si reviewnya ini Jadi kalian Nonton aja Nanti aku bakal taruh linknya di description box juga Jadi biar kalian gampang Tinggal langsung klik aja Oke Aku punya tips sama kalian Kalau misalnya kalian pake Fushion atau pake foundation Kalian pakenya gak usah sampai di bagian bawah mata Karena nanti kita kan bakal pake Yang namanya concealer Kalau misalnya kalian pake foundationnya sampai ke bawah mata Kadang tumbuk-tumbuk Kadang tumbuk lagi pake concealer Itu bakal bikin Kayak cepet nge-crack gitu loh Nge-crack tuh kayak Si produknya tuh bakal masuk ke Garis-garis halus yang ada di bagian bawah mata kita Gitu ya Nah terus aku mau kasih rekomendasi kalian Beauty Sponge juga Ini dua-duanya produk lokal Nah yang pertama ini Beauty Sponge dari Rose All Day Nih yang Rose All Day Dia cuma ada satu tipe aja Satu model gitu Ini tuh fluffy banget Dan kalau misalnya kalian pake beauty sponge itu harus dalam keadaan lembab Caranya tuh kayak gimana Kalian tinggal Kalian basahin Kalau udah sampai basah gitu Kalian peres-peres-peresnya Jadi jangan sampai ada air yang netes-peres lagi Nah terus kan dia kan mengembang seperti ini Nah kalau kalian pencet-pencet itu dia udah gak keluar airnya lagi Tapi di sponge-nya tuh kayak lembab-lembab basah gitu loh Jadi jangan sampai yang kayak kotos-kotos gitu Apa-apa namanya Airnya kalian pake foundation tuh pake sponge Karena hasilnya tuh kayak jauh lebih natural Terus nge-blendnya juga cepet dan gampang Terus ada rekomendasi Spons lagi Ini yang gak aku basahin sih Aku sampai punya dua Ini tuh enak banget Ini dari Ceruvia namanya Instagramnya Nanti aku bakal taruh juga di description box ya Ini tuh fluffy banget Aku bener-bener sesuka itu Aku sampai punya dua Dan dua-duanya itu modelnya beda Yang satunya standar biasa kayak gini Yang satunya lagi dia modelnya Nih Jadi kayak ada patahannya disini Ini tuh enak banget kalo misalnya kalian pake cream blush Atau misalnya kalian mau aplikasiin pake Apa namanya concealer Di bagian-bagian ujung-ujung situ Di hidung sini tuh gampang banget Sekarang kita lanjut ke bagian concealer Nah ini ada dua rekomendasi concealernya aku Yang pertama ini dari Catrice Cosmetic Yang Liquid Camouflage High Coverage Concealer Nih kayak gini modelnya Dan ini itu Klaimnya kan dia high coverage concealer Bener-bener se-high coverage itu Jadi kalo kalian misalnya punya bekas jerawat Bakal menutupi bekas jerawat kalian Dan kantung mata kalian gitu loh Terus yang kedua Oh ya dan dia teksturnya juga creamy Gak terlalu yang kayak kental-kental banget Jadi dia gampang banget untuk pemula Dan gampang banget untuk di blend Dan yang satu layak lagi itu dari Maybelline Fit Me Yes Ini sama juga dia teksturnya creamy Gampang untuk di blend Jadi gak tik, gak berat gitu Ini dia coveragenya di bawahnya si Catrice Tapi menurut aku ini udah lumayan banget Nah aku juga punya concealer corrector Juga ada rekomendasi buat kalian Ini produk lokal Yang namanya dari Makeover Di satu palet aja udah dapet banyak-banyak Macem-macem warna Nah aku bakal jelasin secara singkat aja ya Untuk warna-warna Nah untuk yang pertamanya udah warna orange Nah warna orange ini biasanya dipake Buat nutupin bagian bawah mata Bagian kantung mata kita yang gelap Ia akan menetralkan warna Apa namanya kantung mata Kalo misalnya kalian punya kantung mata yang gelap Kalian jangan langsung timpa pake warna terang Atau warna yang sesuai dengan warna kulit kalian Karena itu nanti hasilnya bakal jadi abu-abu Nah yang kedua ini ada warna ungu Warna ungu itu biasanya digunakan buat wajah yang misalnya Kayak ada daerah-daerah tertentu yang kayak kusam gitu Misalnya kalian kena sinar matahari ini di bagian sini-sini Kayak kusam lebih gelap daripada area sini Nah di bagian sini-sini tuh bisa kalian pakein si yang warnanya ungu Karena dia fungsinya buat mencerahkan wajah gitu Terus ada warna hijau Nah warna hijau ini juga biasanya untuk menutupi bekas jerawat Kayak ada di wajah kalian yang misalnya warnanya gelap banget gitu Jadi kayak yang misalnya susah untuk ditutupin sama foundation Susah ditutupin sama concealer Itu kalian harus netralin dulu warnanya Itu kalian harus pake yang warna hijau Untuk warna dua warnanya ini Pake setelah kalian pake si ini Pake warna-warna ini kalian langsung timpa aja pake kedua warna ini Disesuaiin aja sama warna kulit kalian Cocok mana Kalo misalnya kalian gak mau pake yang ini Setelah kalian pake warna yang ini Kalian bisa langsung pake concealer yang tadi aku rekomen Karena di bagian bawah mata aku juga gak terlalu gelap Jadi aku langsung aja ke bagian concealer ya Nah sekarang concealer yang lagi mau aku pake itu dari Maybelline Fit Me Ini soalnya juga udah lama banget Jadi aku harus segera untuk menghabiskan si Maybelline Fit Me ini Sebelum dia ke dalwar show Jadi aku bakal pake di area-area tertentu yang masih agak sedikit keliatan merah-merahnya Karena wajahku tuh memang gampang banget merah-merah gitu loh Terus kalian bisa taruh juga di bagian pinggir hidung sini Kalian kalo mau pake concealer untuk menutupin bekas jerawat Jangan pake warna concealer yang lebih terang di atas kulit kalian ya Karena itu nanti bakal kayak neblong-neblong kayak blang-blang gitu loh Kalian harus pilih concealernya sesuai dengan warna kulit kalian Karena kan tujuannya untuk meratakan warna kulit kan Dep-depnya pelan-pelan aja ya Jangan digeser Jadi kalian harus di tap-tap-tap gitu Jadi di video ini bakal lama banget ya Karena aku bakal nunjukin stepnya tuh kayak satu-satu gitu loh Biar kalian tuh yang bener-bener pemula itu jelas Gimana sih cara nge-aplikasiin make-up Gimana sih fungsinya make-up gitu ya kan Kalau misalnya di wajah kalian udah gak ada yang perlu ditutupin Concealer ini bisa kalian skip Next sekarang aku bakal pake concealer yang warnanya satu tone di atas warna kulit aku Untuk tujuannya untuk nge-highlight Jadi wajah kita tuh gak flat tetep ada bayangannya kan Jadi aku bakal taruh di bagian bawah mata Ingat kalau misalnya kalian punya kantung mata di bagian bawah mata kalian gelap Kalian pake korektor dulu ya Jadi jangan pake ini dulu Tuh Taruh di bagian sini Jadi bagian-bagian yang tertinggi itu loh Terus di bagian dagu juga Nih kalian bisa liat kan perbedaannya tadi sama sekarang Sekarang wajah aku tuh kayak udah ke highlight Kayak udah ada kembali lagi dimensinya Tapi walaupun belum salah Di sini untuk powder aku cuma punya dua rekomendasi ke kalian Jadi kalian bisa pilih aja Yang satu dari Maybelline Fit Me Yang satu dari Catrice Cosmetics Yang namanya Catrice All Matte Ini powder ini Kalau misalnya di kulit dry Kalian gak usah terlalu pake terlalu banyak Karena bikin wajah kalian tuh kayak kering gitu Nah apalagi di kulit aku yang memang dry banget Aku itu jarang banget pake Apa nanya bedak malah hampir gak pernah Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak Aku saranin kalian harus pake powder Karena itu untuk unci makeupnya kalian Biar nanti gak ngegeser-geser sama minyak alami Yang keluar dari kulit kalian gitu Nah misalnya kalau kalian kulitnya berminyak Kalian bisa pake brush Modelnya kayak gini Model puff Pake gini Ini brushnya dari Miniso Ini juga cukup enak Jadi kalian gampang juga kan ngambilnya Nah caranya kalian tinggal dab-dab aja Terus kalian di-dab-dabin Jangan digeser atau di-wall-wall gini ya Karena nanti produk yang liquid-liquid Yang di wajah kalian tuh bakal ngegeser semua Itu bakal gak bagus banget Nanti maka hasilnya jadi kayak lebih ke kiki Nah tapi berhubung kulit aku dry Itu aku tidak terlalu membutuhkan banyak powder Jadi aku cuma pakein di bagian luar aja Karena di bagian luar Kan ini kan aku pakein cushion kan Biar gak lengket-lengket gitu Aku bakal pake brush yang modelnya kayak gini Ini aku bakal taruh di luar-luarnya aja Jadi biar gak lengket Next step-nya Jadi aku punya 3 rekomen bronzer Jadi bronzer itu gunanya untuk Ngembalikin bayangan di wajah kita Yang biasanya bronzer itu dipake Di bagian luarnya wajah kita Aku bakal contohin yang segampang mungkin Gimana cara pake contour dan segala macem Oke Yang pertama kita bakal pake bronzer Ini aku ada rekomenin dari Catrice lagi Ini Catrice Sun Glow Mineral Bronzing Powder Mas satu lagi aku bisa rekomenin si Mizu Yang contour and highlight kit alter ego Dia ada 2 shade Aku ambil shade yang rose palette Nah ini kan ada warna contour nih Kalau misalnya kalian mau pake bronzer Kalian cuma punya 1 palette aja Gampang banget caranya tinggal warna contournya ini Kalian campur sama warna yang Kerem kayak agak bedak gini Nah dia kan nanti warnanya akan jadi lebih muda Itu bisa dijadikan sebagai bronzer Untuk di bagian luar wajah Karena aku mau pake si yang Catrice ini Nah terus aku bakal taruh disini Dan jidat sini Kalian bisa liat kan Di bagian dahi aku tuh sudah ada kayak Bayangan alaminya gitu loh ceritanya ya kan Aku bakal taruh di bagian luar juga Terus sekarang aku mau nunjukin Gimana caranya pake contour Ini aku punya 2 palette rekomendasi Yang pertama yang tadi aku sebutin si Misu ini Misu palette ini Yang kedua dari Day Talk About Ini dia produk lokal Jadi dia tuh juga udah 1 palette tuh complete banget Ini untuk pemula itu udah gampang banget Udah ada warna blush on Udah ada warna apa namanya Kayak contour Terus ada juga udah ada warna highlight Yang contournya itu aku mau pake dari paletnya Ini aja deh Day Talk About Ini aku bakal pake warna yang ininya Dan ininya kalian harus pake Brush yang modelnya tuh kayak gini Ini tuh sebenernya brush aku tuh no brand Jadi kalian bisa cari aja ya Di Shopee atau dimana Ini waktu tuh aku iseng-iseng kayak beli di Shopee Ternyata pas dateng Bulunya halus Jadi udah deh bagus Terus di bagian tulang pipinya sini Kalian bisa pegang kan Di bagian sini tuh ada kayak tulang keras-keras itu Di atasnya itu kalian pakein contour Nah disitu bagian tempat sih Kontur yang tepat sih menurut aku Dan pakenya jangan digeser Jadi produk yang dibawa kalian tuh bakal tergeser Dan blokal kegi Veggie gak gilas ya Jadi Kliknya aku tuh kalo pake makeup tuh Harus di tap-tap semua Jadi biar Kalian bisa liat kan ya Di bagian sini tuh kayak Jauh keliatan lebih tirus gitu loh Terus kontur bagian lainnya itu Di bagian sini Di bagian tulang rahang Jadi Apa namanya Biar gak lebar gitu loh Apalagi kalian yang punya double chin kan Bisa ditutupin pake ini Kalau di bagian bawah ini Kalian geser-geser gak apa-apa Untuk kontur yang terakhir Kita pake untuk di bagian hidung Kita bakal pake brush yang sama Dia modelnya kayak gini Ini juga brushnya no brand Ini yang lebih kecil lagi Aku kalo pake kontur itu Dan sini kan Agak kayak Tekungannya kan Nah kita ngikutin garisnya ini Dari alis Sekali lagi di tap-tap aja ya Aku pake ini Aku juga tambahin Di bagian cuping hidung sini Di bawah sini Oke memberikan efek nanti lebih Hidung kita tuh kayak gak lebar gitu loh Untuk step selanjutnya Aku bakal meninggalkan area perwajahan dulu Sekarang aku mau pake alis dulu Kalian harus punya yang namanya spoolie Spoolie tuh kayak gini Kalian bisa beli di mana aja Karena ini tuh banyak banget dijual Ini kita sisir-sisir dulu alisnya ke atas Karena aku mau bikin Fedri Browse Untuk pemula Karena ini tuh gampang banget Super gampang Pertama ini ada Dari merknya Sweetheart Ini tuh produk alis dari Thailand Ini tuh murah banget Aku punya warna coklat sama warna hitam Kalo misalnya kalian pake warna coklat aja Kalian harus campur sih Pake warna hitam Soalnya warnanya coklatnya dia tuh Agak sedikit kemerahan Sedikit sih Tapi gak masalah banget Kalo misalnya kalian gak campur pake warna hitam Terus aku ada punya Dari pensil alisnya dari Madam G Ini juga cukup bagus Karena dia juga bisa diaplikasiin tipis-tipis Gak ngeblok banget gitu Terus aku ada satu lagi yang warna Eh namanya Jill Ini dari Jill Keliatannya produk lokal setau aku Beauty Eye Brow Pencil Yang warnanya dark brown Dia bener-bener brown banget Jadi dia warnanya coklatnya gak kemerahan Jadi ini bagus banget buat kalian juga Nah sekarang caranya itu Kalian tinggal ngikutin aja Si bulunya kalian Nah ini di bulu alisnya aku Di bagian depan ini kan udah banyak kan bulunya Jadi aku tuh tinggal ngisi di bagian belakangnya aja Yang kayak masih bolong-bolong dan tipis-tipis Kalian bikin outline dulu Jadi kalian ngikutin si Apa namanya alis kalian Arahnya tuh kemana Tinggal diikutin aja Terus kalian bikin outline di atasnya Nah kalo bikin feathery brows itu Kalian bikin outline-nya tuh cuman dari setengah aja Gak usah dari depan Ya Nah ini juga Atasnya juga setengah aja Nah ini kan Di bagian aku sini lurus Terus aku bengkokin ke bawah Ini kalian tuh taunya dari mana Ya taunya tuh dari arah bulu kalian Jadi kalian harus apa namanya Kayak latihan dan mengamati bulu alis kalian gitu loh Dia tuh arahnya tuh Patahnya tuh mulainya dimana Nah di saat dia belok itu ya udah Kalian gambarnya juga di belokin sekalian Terus kalian ingin isi tipis-tipis aja Terus step selanjutnya Kalo misalnya kalian udah bikin bingkainya kayak gini Dan kalian lihat ini kayak gak rapi gitu ya Nah caranya ngerapiin bingkainya itu Kalian tinggal pake concealer aja Kalian bisa pake concealer yang tadi dari makeover Yang tadi udah kasih tau Kalian bisa pake warna yang paling terang ini Atau kalian pake warna yang agak gelap ini Jadi disesuaiin aja sama kulit kalian Jadi di bagian atasnya sini Kalian rapiin aja Jadi bentuknya tuh di lebih rapiin aja Tinggal ngikutin aja Kalau udah ke bingkai kayak gini Kita bakal ratainnya pake brush Ini aku tuh lupa banget sih Ini tuh brushnya dari mana Ini keliatannya dari Masa Misuko deh Tapi kalo misalnya pas kalian gambar itu sudah rapi Bentuknya udah kayak mirip gitu kan Gak masalah Kalian gak usah pake concealer lagi Ini cuma kayak mempertegasnya Terus step selanjutnya Untuk di bagian depannya Aku bakal pake Emina Starless Aqua Mascara Kalo misalnya kalian sudah punya Mascara alis Kalian pake itu aja Tapi ini aku pake mascara bulu mata Yang udah gak kepake lagi Yang memang gak nebelin Gak manjangin di bulu matanya aku Jadi aku jadiin aja mascara alis Dia ininya tuh Spoolingnya tuh kayak kecil banget gitu loh Tipis gitu dari sini Kalian tarik ke atas sana Jadi nanti bulu-bulunya ini berdiri sama Gitu Gitu banget kan Oke Suka banget Dan sebenernya kalo kalian bikin Itu sebenernya cepet banget Bagi nya Bagi yang belakangnya Kalian kasih tipis-tipis aja Nih udah jadi dua-duanya Tuh Ais kalian jadi kayak keliatannya kayak banyak Dan bagus banget gitu loh Di bagian depannya tuh kayak bushy Aku lagi suka banget Tipe-tipe kayak gini Dan ini menurut suku cocok juga Untuk pemula Karena itu kayak gampang banget gitu loh Bikinnya Nah di bagian mata ini aku cuma mau main Tiga warna eyeshadow aja Atau kalian bisa pake warna satu Pokoknya maksimal untuk pemula itu Gampangnya kalian pake tiga warna eyeshadow Oke Pertama aku itu Mau rekomenin eyeshadow dari Yes Wardah Kalian itu gampang banget dicarinya Murah dan Dia itu warnanya pigmented banget Dia tuh gampang banget Dia udah statusnya tiga-tiga gitu loh Kalo misalnya kalian pengen warna-warna natural Kalian tinggal ambil aja yang warna coklat-coklat kayak gini Kalo misalnya kalian lebih suka yang nge-pink-pink gitu Nih ada yang serinya juga Dia tuh serinya banyak banget Ada yang warnanya lebih kebrani Biru gitu juga ada Nah sekarang aku bakal pake brush Jadi ini untuk pemula Kalo kalian mau pake eyeshadow Penting banget kalian harus punya yang namanya Blending brush Nah ini salah satu blending brush yang aku rekomenin ke kalian Ini aku udah pake bertahun-tahun Dan dia gak rusak-rusak Dia dicuci berkali-kali juga Gak rontok-rontok Ini dari Lamica Dia produk lokal juga Terus ini yang warnanya Eh yang nomor 214 blending brush Sekarang tadi kan di bagian matanya aku Atau pas tadi aku pake cushion Dan aku lewatin kan Cushionnya kan masuk ke lipatannya Kita bakal set pake powder ya Powdernya dari Catrice Cosmetics Yang tadi aku rekomenin ke kalian Kita set dulu bagian mata kita Aku bakal pake warna Dari palette eyeshadow-nya Wardah Yang nomor L Ini aku mau pake yang pink-pink gitu Soalnya Baju aku lagi pink-pink gitu ya Kan lebih cocok Aku bakal pake warna yang tengah ini Warna pink muda Dan aku taruh ke seluruh kelopak mata Terus untuk warna yang kedua Aku bakal pake warna yang ini Pinknya pink tua gitu Aku taruhnya di bagian ujung luar sini Selanjutnya aku bakal pake warna yang pink mudanya ini Untuk di bagian bawah mata Jadi biar mata kita harus seimbang Bagian bawah mata juga harus dikasih eyeshadow ya Tapi ini aku pakenya setengah aja Jadi pink mudanya aku pakein setengah sini aja Gak sampe ke depan ya Jadi biar warnanya tuh kayak gak cobleng gitu Atas ada warnanya Masa bawah gak ada Jadi kesannya tuh nanti gak kosong Gak kopong gitu loh bagian bawah mata Terus kita bakal pake warna pink tuanya lagi Yang ini Nah Dah kan warnanya matanya tuh jadi kayak beda kan Kayak lebih seimbang gitu Terus untuk di bagian setengah depannya Aku bakal pake warna yang ini Dia kayak biru-biru metallic gitu Biru muda metallic gitu loh Kita bakal taro di bagian bawahnya Jadi kayak sebagian highlight gitu Aku juga tambahin di bagian area ini Bagian depan Terusai deh Untuk eyeshadow-nya gampang kan Oke next Sekarang aku mau pake eyeliner Dan aku punya dua rekomendasi ke kalian Pertama dari Maybelline Ini yang Hypersia Power Black Ini aku sudah ngabisin Gak tau entah ini berapa botol Si eh si eyeliner-nya ini Kedua ada dari si Gabby Ini aku baru banget cobain Dan tapi ternyata dia juga Pekat banget itemnya Terus dia juga waterproof Ini dia yang Super Black Eyeliner Stay All Day Karena pake eyeliner ini tipe-tipe saja Gak usah terlalu yang kayak wing banget gitu ya The way ini aku pake Eyelice Extension ya Jadi nanti aku gak bakal pake bulu mata Biasanya aku bikin garisnya dulu Untuk nentuin seberapa mau aku bikin wing liner Nah sekarang aku mau bikinnya kan tipis-tipis aja kan Tuh dia jadi buntutnya kan Dia hasilnya tuh natural gitu Setelah bikin Apa namanya Wingnya kecil ini Kita bakal isi di bagian depan aja Kita tinggal ngikutin garisnya bulu mata kita Kita lanjut ke mascara Yes Nah mascara ini aku punya Dua rekomendasi yang pertama itu Dari Catrice Ini yang Last to Kill Pro Instant Volume Mascara Waterproof 24 Hours Ini yang warnanya biru metallic Ingat ya yang biru karena dia ada dua Yang satu biru yang satunya tuh Nih yang ini Tapi yang waterproof tuh yang ini Nah yang kedua aku ada Korean Last Paradise Waterproof Iya ini Warnanya dia rose gold gitu Nah dari kedua ini Yang ini lebih murah Tidak kalian melek Semlek-meleknya Kalau misalnya kalian di depan kaca Karena ini aku di depan kamera Dan harus bawa satu kaca Aku kesusahan Biasanya kalau aku Make up sendiri tuh Aku biasanya Aku apa Buka gini Terus aku serat-serat Serat-serat gitu Nih Jadi kalian bisa langsung Pake aja di Tuh matanya Nah biasanya aku Kalau pake mascara tuh Sampai tiga lapis Jadi Bulu mata aku tuh Panjang-panjang gitu Nah sekarang aku Saatnya pakai Blush on Blush on yang mau aku Rekomendasiin Itu dari satu Ini Day Talk About Karena disini dia ada Dua blush on Ini kalian bisa campur Kedua warnanya ini Terus Atau kalian bisa Pake wardah Ini juga warnanya Pigmented banget Dan gampang Gak peci Ini blush on Yang warnanya Blush on B Dia juga ada Berbagai macam Warnanya Aku pake Breast mini So yang tadi aku tunjukin Ini bisa kalian pake Untuk blush on Bisa untuk kalian Pake untuk Powder Nah terserah kalian Kalau mau pake blush on Itu tuh Mau cuman Di bagian sini aja Atau sampai Kedepan-depan sini Itu tuh Bebas kalian Gak ada aturannya Untuk pemula Untuk yang udah Pro atau apa Karena pemakaian blush on Menurut aku tuh Kayak seneng-senengan gitu Tiap orang Beda-beda Senengannya tuh kayak gimana Aku mau tambahin blush on juga Di bagian hidung Seperti yang tadi aku bilang Aku suka banget Kayak makeup-makeup badut gitu Jadi dulu tuh aku suka banget Pakai blush on yang diseberangin kan Sekarang aku sudah bosen Terus aku ganti model Aku taruh di bagian cuping hidung aku Jadi kayak blush on Blush on film Gitu loh Di bagian daku juga Aku kasihin Jadi biar kayak manis-manis gitu Sekarang aku mau pake Highlighter Aku bakal pake brush Yang modelnya kayak gini Flat Agak flat Tapi agak sedikit fluffy Tapi dia juga gak terlalu besar gitu Aku masih pake palette yang sama Dari Mizu Atau dari Day Talk About Jadi terserah kalian Aku bakal pake warna yang ini Highlightnya dia cuman satu Di sini Light-lighter itu dipake Di tempat bagian Tertinggi di wajah kalian Satu Di bagian pipi sini Kalian bisa liat ya Highlighter murah Tapi Gila dong Wow banget Aku suka banget Yang namanya highlighter Jadi mbak medok tuh Gak mungkin ketinggalan Kalo highlighter ya Kalau sambungin Sampai ke atas sini By the way Mizu juga Ada kok jual dia Highlighter yang Kayak single Highlighter gitu Jadi kalian gak harus Beli sepalet gini Juga apa-apa Terus di bagian jidat Nih Di bagian sini Pinggir sini Gitu loh Kalo misalnya pake highlighter Dan wajah kita tuh Kayak keliatan sehat gitu Di bagian sini juga dipake Aku bakal pake Di bagian atas bibir Dan hidung Jadi kayak terliat Hidung kita tuh Kayak macu Terus di bagian tulangnya sini Ini kayak mempertegas tulang kita Terus aku pake sedikit Di bagian dagu Untuk di bagian lipstick Sebenernya tuh Aku punya banyak banget rekomen Cuman yaudahlah ya Persingkat aja Merk-merknya Ini yang bener-bener Masih sesering itu Aku pake Yang pertama Aku ada Pake Gloss Ini tuh Lip Shine Yang pertama dari Emina Liquid Lip Shine Yang warnanya apa Aku nih gak tau Pokoknya warnanya pink Setau aku Dia tuh ada 3 warna Aku ada Aku suka juga pake dari Rivera yang Moisture Glow Lip Gloss Ini biasanya aku Jadiin untuk Base-nya dulu Aku bakal pake yang Riveranya Terus aku juga ada Ini favorit aku Dari Purbasari Dia lipstick biasa gitu Sekarang yang mau aku pake itu Adalah Warna dari Essence Aku bakal pake warna Essence ini Dia warnanya agak orange-orange gitu Aku mau bikin ombre Tap-tapin Terus Untuk di bagian dalemnya Untuk ombre yang Lebih gelapnya Aku bakal pake Dari Madame G Ini yang Nomor 411 Aku bakal Taruh di bagian Dalemnya aja Terus Dari semua ini Kalau kalian sudah selesai Make-up-an Ini tuh penting banget Menurut aku Kalian sempotin Si Studio Tropic-nya ini Jadi terserah kalian Variannya yang mana Mau yang pink, biru Atau yang kuning Sesuai dengan Kulit kalian Nah Ini tuh gunanya Biar wajah kalian Misalnya tadi yang kalian Full face pake powder nih Kan jadi kayak Powdery banget Kalian sempotin ini Dia bakal kayak Nyatu sama kulit Dan hasilnya tuh Jadi kayak lebih Apa ya Lebih Gak cakey Gak powdery Terus harusnya jauh Lebih flawless Dan awet juga Jadi sekarang aku Mau semprotin aja Terus tunggu sampe kering Oke Jadi video kali ini Udah selesai Dan semoga kalian suka Dan semoga Kalian yang pemula-pemula Bisa ngikutin tutorial aku Dari awal sampe akhir Dan menurut aku Itu sudah super gampang banget Dan produk-produknya Juga gampang dicari Harganya juga murah Kalian Jangan lupa untuk Comment di bawah juga Untuk next videonya Aku bakal bikin video Apalagi So yeah See you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax